Intro Setelah bolak-balik Jakarta-Singapura guna menjalani perawatan medis secara intensif di sebuah rumah sakit di Singapura demi terbebas dari sakit kanker cervix yang menyerang rahimnya Artis seksi Julia Perez akhirnya bisa tersenyum kembali karena perjuangannya tidak sia-sia dan sebagai bentuk syukur atas kesembuhannya tanggal 18 Februari mendatang ia pun akan melakukan wisata religi ke kota Suci Mekah Al-Mukaroma guna menjalankan ibadah umroh lantas benarkah jika keberadaannya di Tanah Suci nanti Juppe berjanji tidak akan menangis lagi atas musibah yang merimpanya termasuk untuk mantan kekasihnya Gaston Castanjo yang telah meninggalkan dirinya pasal dibilang harus menangis kalian pergi umroh dari jauh aja dari hotel atau dari mana aja kalian ngeliat kabah secara kecil aja pasti kalian nangis itu otomatis sebelum kalian ngadu hati kalian sebelum mulut ini terucap hati kalian tuh sudah mengucap duluan jadi kalau di depan kabah itu udah udah ibadah udah gak ada kalian udah diskak mati sama Allah udah diskak mati mau ngomong apa gue udah tau jadi hati duluan yang berbicara tanpa kita bicara udah tau tapi kan kita manusia kita butuh penglazalan yang baik untuk ucapan yang hal-hal yang baik karena ketika kita mengucap itu kan juga bagian dari doa emang kalau aku gak mau nangisnya karena dia bukan laki-laki yang pantas aku kasih air mata sudah jatuh tertimpa tangga pula begitulah kondisi yang dialami Juppe saat harus berjuang melawan sakitnya dan menerima kenyataan pria yang dicintainya Gaston Castanjo justru berpalin pada wanita lain hal ini rupanya langsung menyurut emosi Sri Wulansi Ibunda Juppe yang tidak terima melihat pengorbanan anaknya justru tak dihargai oleh Gaston dan kini setelah Juppe tak lagi memuja Gaston benarkah jika Sri Wulansi kembali melakukan perjodohan untuk Juppe? ya kalau hati sih kayaknya uh ya kesel ya gimana ya kesel kalau kata tuh ada deket orangnya abis deh hah gak diapain ya diacak-acak icak mukanya makin s**k yuloh ya lebih sadis ya lebih sadis yuloh iya ibaratnya ini ibaratnya ya yes itu sih sebelum seberapa luka itu masih bisa disembuhin nah kalau hati sakit hati semua hidup masih keingetan aja ya gitu saking untungnya dia jauh loh untungnya dia pulang tuh buru-buru coba samperin dimana kalau masih di Indonesia dimana sih hmm ini dia jauh loh untungnya dia pulang tuh buru-buru coba samperin samperin dimana kalau masih di Indonesia dimana sih hmm ini emak saya preman banget ya tolong ya serem nih kayaknya udah mulai ini premannya keluar ya mama sih maunya kalau bisa sih seagama tapi ya namanya kadang ya ya kita berusaha sebaik mungkin lah yang penting orang itu baik dan bertanggung jawab yang setia itu itu gak henti-hentinya dalam doa saya minta hmm laki-laki yang bertanggung jawab yang setia itu mama stok harapnya banyak banget hehehe ya karena kan papa tiru kan orang harap kan jadinya kalau jodohin tuh situ-situ mulut entera ma aku mau mamaku aja gitu itu kan lapaknya mamaku kan harap kan jadi aku mau nya yang berbeda gitu kalau mama udahlah nanti kan ini juga baik kadang-kadang mungkin mama berpikir kayak mama sekarang aku selalu temu mama gituloh apa namanya ngaji terus orang kan ini preman banget dulunya gituloh tapi sekarang eee ternyata memang benar gitu pasangan hidup itu juga menentukan kita ke arah yang yang lebih baik dan ikar aku tuh di jodohin karena temen-temen tau aku tuh orangnya yang memang kalau sama laki paling lemah itu kekurangan aku semua ada pada tau nah aku susah untuk move on orang juga ada pada tau dan kali ini aku berani makanya emar semua mau berani mau jodoh-jodohin aku kan kayak mama mau makip semuanya mau jodohin aku ya ini saya butuh sekarang satu langkah lagi yang harus saya ambil ini karena langkah yang saya ambil ini juga bukan langkah yang buat main-main juga temen-temen semuanya bukan yang cuma perkenalan begitu aja karena ini akan menjadi calon bapaknya anak-anak gitu loh karena kalau saya udah bulanan yang saya datang saya pasti nikah saya kan sekarang udah gak mau pacaran yaudah nikahinnya langsung kalau saya beri keyakinan karena dia orang baik pasti dia akan dapatnya yang lebih baik itu aja mudah-mudahan saya pantas bahagia dia tidak pantas bersama saya karena sesuatu yang murni itu seharusnya ya harus butuh perjuangan dan dia gak mau berjuang sama saya ya sudah gitu ya kesetiaan itu mahal harganya dan kesetiaan itu mahal harganya makanya orang murahan gak bisa melakukannya dan kesetiaan itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.